yo what's up my friend balik lagi showtube dari antonius aja di konten bukan review akun dan juga bukan di lecet certifak melainkan inilah konten yang selalu membuat hati berdebar-debar karena ini adalah konten ngecens di akun orang jadi kemarin tuh banyak banget yang nge-dm gue ada beberapa let's say 10 orang ada beberapa yang minta di review ada beberapa yang minta di e-change certifaknya beberapa akun udah gue coba login dan udah gue record-record juga untuk review akunnya dan sekarang ini bagian yang paling sebenernya gue tuh kurang sukai guys kenapa? karena menge-change sesuatu di akun orang artinya anda mengemban sebuah tanggung jawab yang gue pikirin tuh kalo gagal gitu gimana? gimana kalo gagal? makanya sekali gue bilang kalo kalian pengen akunnya di e-change please, please, kalian haruslah enjoy gitu guys ya kalian harus yang mikir kayak eh adalah gak bakal naik gitu jangan kalian tuh yang berharap naik karena kalo kalian berharap naik gue juga jadi semakin takut untuk e-change karena gue tau nyari artefak bagus tuh susah dan kalo misalkan nanti gue e-change kalo gagal kan jadi gak enak guys ya untuk si pemilik akun bernama Iqvan oke Iqvan gue akan melihat artefak apa yang akan gue e-change dan semoga artefaknya mudah dan tidak terlalu sulit untuk dinaikkan dari bionya terlihat sekali ya Iqvan ini tuh pas tadi chatan sama gue di DM kan gue bilang bro kalo gak naik maksudnya sorry ya gak apa-apa bang kalo gagal gak apa-apa udah biasa kayak pasrah sekali kamu ya mari kita lihat karena ini bukan konten review akun jadi gue gak harus membahas-membahas tentang akun-akunnya tapi dia udah menyentuh di AR56 dan UIDnya 8 ya rata-rata AR56 sekian UIDnya UID lama semua ya oke kita langsung lihat artefak apa permalam hari ini akan kita e-change wow emm yang gue inget artefaknya itu untuk bal berarti di Mnome Saver Fate ini oke ini energy recharge selamanya dia tadi itu energy recharge juga ini pastikan oke so jadi yang akan kita e-change adalah ini oke oke gue akan mencoba mengeluarkan dulu substrat keempatnya itu apa coba kita e-change pake material-material yang emm yang biasa-biasa aja dulu gue pilih-pilih yang jelek-jelek aja yang nanti gak kepake di oke plus 2 oke plus 3 oke ini dia plus 4nya apa yang akan naik nanti yang keluar di keempat adalah attack oke nice gue akan mencoba membantu untuk memperbagus baloh oke jadi fokus gue nanti di artefak ini adalah attack percent crit rate use pastinya karena si pemilik akun minta crit rate yang coba lebih gede tapi fokus gue akan menghindari defensive percent itu dulu yang mau gue targetin karena ini 3 yang lainnya bagus jadi mungkin agak sedikit gampang oke jadi gue kumpulin dulu artefak-artefak material yang terbaik di dalam akun si ikvan ini gue akan berusaha semampu gue oke guys jadi tunggu sebentar nanti artefaknya gue cari kalau udah dapet langsung kita gas nah oke guys sekarang materialnya udah gue siapkan dan inilah 4 material terbaik yang bisa gue dapetkan di akunnya si ikvan terlebih ikvan sorry material lo terbatas banget tadi gue pake beberapa resin untuk domain dan syukur lah ternyata cukup guys ya oke disini di plus 16nya gue pake circuit of logos yang mengandung crit rate di main startnya tanpa ada crit rate crit damage karena ini memfokuskan nanti di crit rate jadi gue mencoba komposisi baru oke gue gak tau ini bakal berhasil atau enggak tapi dari research gue asik research gitu harusnya berhasil oke dari gobet lalu attack percent as usually biasa lalu ini ada HP crit damage attack energy charge dan di plumpnya ini tadinya single di crit rate gak ada crit damage tapi muncul crit damage gak tau kenapa ya nice banget dan ini juga oke sekarang kita langsung buktikan bersama-sama gue harap lo udah siap untuk melihat artefaknya mana dia alright ikvan gue akan membantu lo semampu gue kita mulai dari plus 8nya dengan plus 8 dia langsung meningkat ke nambahnya 5 kelebihan oke gak apa-apa karena di level 4nya xp yang kepenuhan kita lihat disini guys dengan energy recharge 4,1 crit damage 6,2 dan defensive 4,1 lalu hp 167 gue gak tau apa yang bakal like gue gak bisa feeling-feelingan kalau di akun orang karena beda banget karena akun orang kan gue gak pernah bereksperimen di akun orang jadi gue gak bisa memprediksi apa yang bakal like tapi karena ikvan sudah mempercayakan ya kepada gue gue akan berusaha untuk tidak menyentuh defensive ikvan so let's begin oh gak gue harus minum dulu kali ini minumannya sehat guys ya air putih dong gak minum yang macem-macem gue juga udah gak menyembah dewa crit damage lagi ya karena dia sudah menipu gue kemarin jadi kita langsung aja change ah boom oke perjalanan pertama gue berhasil menghindari defensive well yes langsung kita masuk ke tahap kedua ikvan gue gak tau lo pernah pake track ini atau belum tapi semisalnya lo belum pernah harusnya kalau first time itu jauh lebih wangi dari biasanya gue cuman gak pengen defensive aja yang naik seenggaknya attack percent gitu kan buat ballnya jadi semuanya makin sakit gitu guys ya kalau bisa secret rate-nya si overpower disini plus 10 dia langsung ke plus 12 let's go please jangan sampai kejadian di akunsi Billy terulang lagi ya Tuhan please jawablah panggilan anakmu ini boom oh kali 2 changement aduh shit kenapa harus dikali 2 changement kenapa tapi biarpun dia naik crit rate oke oke jadi Ivan sorry banget kalau crit rate-nya nanti gak gitu besar karena naikin crit rate-nya gak seperti naikin crit damage yang bisa sampai berpuluh-puluhan gitu loh jadi ya oke naik aja udah syukur ke plus berapa ini 3 berarti sampai ke plus 18 semoga gak kali 2 guys ya percobaan yang ketiga please udah 2 kali berhasil please gue gak pengen hal yang terjadi di akun Billy terjadi lagi disini jadi please liatkan Bill kalau nonton video ini juga buat kalian semuanya ini dari tadi attack flat yang paling bawah sub-state yang muncul tuh belum naik sama sekali belum kesetua sama sekali jadi tadi yang tergosek-gosek tuh attack percent sama crit rate bisa jadi sekarang defensif ya kan karena dia kan ngurut gitu ya gak sih tapi ya jangan sampai jangan sampai naik lu defensif anjing jangan sampai mengecewakan si ikhren yang orangnya kayaknya pasrah banget tapi gue harap lo setelah menonton video ini mungkin lo masih memegang harapan akan hal-hal yang baik boom let's go let's go oke kita berhasil yang ketiga 9,7% gue harap lo menonton video ini oke let's go let's go the last one the last one baby come on come on ini akan menjadi percobaan pertama kita pake sirkata vlogos yang crit rate di main stat tanpa ada crit damage tanpa ada defensif hanya ada attack flat aduh ini apa sih hanya ada hanya ada attack flat energy recharge attack percent dan HP oke 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 udah 2 kali udah 3 kali berhasil ini sempatan terakhir gue please please jadilah bagus jadilah artefak yang baik please boom yes yes ikvan ikvan well yes please let me doing this oke let me do this please gue akan memasangkan artefak yang cantik ini kepada baloh terima ini bal wuuu emm better lah guys ya ini kan oh gila ini HP nya apa seribu anjir sumpah oke liat ini so ikvan gue harap lo senang dengan hasil yang ya dibilang besar sih menurut gue wajar normal lah ya attack 9,3% tadi attack nya naik sekali crit rate nya naik sekali crit rate nya naik attack sekali crit rate 2 kali dan attack flat 1 kali dan defensif nya gak kesentuh yes nice banget untuk part keempat dari e-change di akun viewer nice sekali gue cukup amat sangat senang dengan hasilnya dan gue harap ikvan ketika menonton video ini dia dapat tersenyum lebar ya selamat ikvan oke gue harus akhiri video dari e-change di akun subscriber dan buat kalian yang akunnya pengen di e-change sekali lagi gue bilang langsung DM gue aja di antonius__05 di instagram gue kalian gak harus follow langsung DM aja sekian dulu untuk video kita hari ini thank you sampai jumpa di video gue berikutnya see you